musik katanya mau diajakin jadi produknya dia kopinya dia, hmm cucu ibu kopinya kan kopi lus-lus kali ya tapi hubungannya baik dan salah satu yang membuat saya tuh saat sudah berkomentar gak ada walaupun ketemu wartawan namanya, amel gimana tangkannya nih diomong ini, itu adalah mama saya sekarang menurut mama saya apa namanya, jangan ditembakkan nanti kalau emak ketemu waktunya di belakang kami dan bisa di belakang kami mereka ketemu wartawan semangat ketemu sama-sama duduk di tempat gini akhirnya terjadi berdamai berdamai jangan aja aku dan mama kamel kemarin posong ya 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 kaki benar ya benar enak ya mudah karena saya melihat kameran itu buat acara itu memang tidak ada pun memikirkan sana memikirkan sini Kamel, kemarin sempat ada kerugian artinya, kadang-kadang aku sama juga mikir, kan pada saat denger dari teman-teman, dari pagi, apa namanya Kamel, konformasi, konformasi, konformasi dilaporkan ke polisi, apa segala macet gitu kan, shock therapy pasti kandat-kandatnya apa gitu tapi ternyata, memang kadang-kadang Tuhan tuh yang memberikan berkat, caranya kadang-kadang kita gak menarik ini, yang penting tapi kalau buat saya, kita panjang sabar ya, karena kadang-kadang menghadapi orang-orang di sekitar, dalam bekerja itu kan kita, kepala nih semua sama rambut hitam, itu kan kadang-kadang orang berhati berbeda-beda, gitu, jadi kadang-kadang kita maksud A, orang beranggapannya B jadi kalau buat saya, benar-benar sekarang harus berhati-hati dalam berbicara, dalam bersifat juga, karena anak juga harus suka lohan-lukan di buku Tuhan, yang jelas kan ya, kemarin pelang-pelang kemarin kemampuan seperti itu mama sempet kaget, kenapa kok bisa dilakukan polisi segala macem karena temen-temen sekaligus semua dia pokoknya selalu bilang sama kakulin, mama papa ku tuh selalu sekarang apalagi akhir-akhir ini ya karena dikit-dikit kayaknya tuh klakor, apa segala macem iya doang, temen-temen juga ngeliat jadi kita kadang-kadang bukan takut, bukan khawatir, tapi Tapi lebih kuas pada sebagai publik figure dalam berbicara Banyak melalui vlog, melalui TV, wawancara, apapun juga deh gitu Jadi aku selalu datang ke rumah mama Karena rumahnya deketan dari rumahku Selalu minta doain mama sama papa gitu Kalau di orang Kristen kita bilangnya kita diberkati ya Supaya dalam kita bersikap, kadang-kadang kita berbicara di live gitu ya Supaya jangan sampai kita tuh ada ke seleo kata-kata gitu Supaya aku percaya jalannya kita anak dalam bekerja gue adalah Semuanya pelita kita tuh adalah doa orang ketua Restu ibu lah ya? Restu ibu tuh luar biasa, gak kebayar dengan apapun juga Jadi kita sehebat apapun, sekeren apapun karir, tetep harus luar orang-orang Itu ucapnya Mereka sih, gue tuh diajak live ke acara muda sana Itu sama Hotman gimana? Nah, sama Bang Hotman belum ketemu nih Bang Hotman akan ketemu besok, paling gue udah bercanaging, udah bayan Dia bilang gimana Bang Unisul gak nih? Terpaling aku ngobrol besok sih akan ketemu sama Bang Hotman Tante sosok ngobrol sendiri di mata Tante Sebali arah tuh seperti apa? Itu baik kalo orang ngeliat mungkin ya Kayaknya akibatan Orangnya berani apa gitu ya Tapi sebenernya dia orangnya cepat kesian sama orang Terus cepat sedih ngeliat orang gitu Orangnya keinggaan sama orang-orang Tante selalu mengasih berkat apa nih? Maksudnya ada satu rutinitas khusus gak? Untuk anak-anak Tante gitu biasanya Apa aja selain doa ya? Gimana? Misalnya bentuk berkannya seperti apa selain doakan? Kita usahakan kan kalo hari biasa Saya punya anak tiga ya Hari biasa masing-masing kan sibuk Maaf ya pusatnya Saya berusaha untuk setiap hari minggu Itu kami sebelah keinggaan kita Kalo bisa kita gereja bersama Sama mantu sama cucu Setiap itu kita makan bersama Disitulah kita bisa berbicara Kita bisa kasih nasehat ya Pokoknya kita selalu Saling mendukung gitu Yang kakak beradis itu harus kita lihat Dan satu lagi nih Ini resep saya nih ya Buat makanan semuanya Di pesihan semuanya Saya percaya banget Ya bukan berarti kita kalo sakit ke dokter Harus sakit ke dokter Tapi misalnya dalam menghadapi Supaya tenang jiwa Sehat gitu Aku supaya mam Bangun ya tengah malem gitu Ambil botol air putih Doa buat aku Misalnya aku lagi gak tenang gitu Kayak kemarin lagi ada masalah gitu Doain ya mam gitu Nanti aku minum air putihnya gitu Aku percaya banget ya Karena Sehebat-hebatnya orang lain mendoakan Gak mungkin Mengalahkan doa ke mamah kita Jadi biasa aku minta tuh Kalo aku gak tenang tuh Mamah kalian gak tenang ya Aku lagi ada masalah ini gitu Gak cuma kesehatan Pekerjaan apapun gitu Amat Aisyen mungkin lebih sering cecok gitu Mam mungkin itu dong Air putih Dimotol doain Pengamanan Supaya aku minum Cuka minum Oke Mah terus ya Pak Mah melihat kata-kata nih Izan Ada beberapa yang mengatakan bahwa Kan Kanelani kan pekerja keras banget Bahkan kontribusinya dalam mencenggara Lebih bisa dibandingkan Sang suami seperti apa sih tanggapannya Pertanyaan bagus Pertanyaan bagus Maksudnya tanggapan Tyson Gitu Saya sih selama dia masih Gak bisa melakukan pekerjaan itu dengan enjoy Dengan senang Saya gak apa-apa Cuman saya selalu bilang Apapun yang dikerjakan Dengan hati Dengan gembira Pasti tidak mau pas salam Pertanyaan dengan Tyson Tyson juga selalu mendukung Mendukung dia Bahkan kalau dia mau pulih Dia selalu berdoa Buat Melani Jadi saya senang Kadang-kadang Tyson di rumah Melani belum pulang Dia main-main sama saya Sama anak-anak Kita sama-sama Jadi gak ada masalah Bagus nih Mbak Nanya nih Kadang-kadang ada suka bercandaan Misalnya gini Iya Kak Melani kan kerja Lakinya di rumah Salah banget Aku sama Tyson itu Dua-duanya bekerja Memang secara income Saya terbuka Saya menghasilkan uang lebih besar Dari Tyson Tapi bukan berarti Suami saya gak bekerja Suami saya bekerja Itu tahun Dit ここ Uppim Air Men Mbak Nanya Ngay gym Terima kasih.